Gatot Beraja Musti Sedikit mundur ke belakang, tahun 2013 silam masyarakat Indonesia sempat dihebohkan dengan pemberitaan eyang subur yang fenomenal. Banyak artis mengikuti ajarannya, Leake Elma dan Reza yang mengenyam pendidikan spiritual di Padepokan Beraja Musti. Benang merah yang bisa ditarik adalah kesamaan dalam hal guru spiritual dan murid yang berujung pada penyimpangan. Guru spiritual yang modal saya punya di rumah itu gak benar. Sama aja kayak yang mungkin Reza Alamin, Elma Alamin sekarang punya pembimbing spiritual, tapi ya yang menyesatkan. Bersama keluarganya, Adi begitu mengabdi hingga 15 tahun lamanya. Namun seiring berjalannya waktu, ia pun sadar telah diperdaya sang guru. Hal itulah yang kini menjadi titik balik dirinya sadar dan memperdalam ilmu agama Islam dengan baik dan benar. Ini flashback sedikit nih ya ke belakangnya. Kalau orang sengaja ataupun ya sengajalah ingin mencari pengalaman kayak saya sampai 15 tahun begitu mungkin gak akan sanggup. Tapi Allah telah membikinkan saya satu cerita sampai saya mengenal Allah itu dahsyat banget. Banyak yang dikorbankan Adi saat itu demi pengabdian. Tak hanya miskin ahlak, harta dan pikiran pun ikut terkuras. Namun tak ingin larut dalam penyesalan, ia ikhlaskan semua demi pencarian Tuhan yang sesungguhnya. Penaga, pikiran, ya harta, segala macam itu udah boleh dibilang ya kita udah terbebani. Jadi tapi ya Alhamdulillah yang penting sekarang saya sudah sangat amat terang-benerang dalam melihat ya sisi-sisi kehidupan orang-orang dalam mencari Tuhan itu yang benar yang seperti apa. Manusia salah jalan, Tuhan tak pernah tutup mata. Beruntung Adi dan keluarga mendapatkan guru dalam arti sesungguhnya. Mampu mengubah hidup serta membuatnya lebih taat untuk beribadah. Di luar nalar saya ya, saya mendapatkan guru, saya ikut ta'lim, saya belajar Al-Quran. Alhamdulillah udah bisa baca Al-Quran sekarang. Terus ya kita menjalankan apa yang diperintah Allah, baik itu puasanya, zakatnya, infaknya, gitu. Ya namanya masih belajar, kadang-kadang ya tetap aja syaitan mencoba, mengganggu. Cuma yang penting kita udah di track yang benar. Nah itu caranya mungkin Allah menyelamatkan kita. Ibarat kata mobil ini udah dirusak. Kalau gak dapat montir yang benar, waduh itu makan waktu lagi. Kini perubahan ia rasakan setelah berhijrah. Meski demikian, Adi mengaku masih terus belajar agar tetap istikoma. Ya yang jelas perubahannya itu ada. Kita pertama ya lebih tenang, menyikapi segala sesuatu lebih tenang. Karena ya kita udah belajar bahwa ya apa ya, gak ada lain. Kecuali Allah, Allah Maha Perkasa, Maha Kuat. Gak ada lagi yang perlu kita ya sembah-sembah atau apa gak ada. Itu aja. Jadi keyakinan itu, makin kita belajar agama Islam, kita makin cinta sama Islam.